Intro Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Senang sekali, saya Peter Chandra bisa kembali menjumpai anda di program Kacamata. Nah saudara, selama 4 pekan ke depan, program Kacamata akan mengajak anda untuk belajar tentang berbagai macam fenomena yang terjadi di dalam dunia usaha. Seperti apa? Stay tune terus di program Kacamata. Siapa sih saudara yang tidak mau berhasil dalam menjalankan bisnis atau usahanya? Termasuk kita, anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk mengelola bisnis, mengelola usaha, tentunya kita berharap bahwa bisnis atau usaha yang akan kita jalankan itu akan berhasil dan menghasilkan keuntungan. Dan berbagai macam cara biasanya dilakukan untuk membuat usaha kita menjadi berhasil. Termasuk misalnya membuat inovasi, mengeluarkan ide-ide baru, menentukan target pasar yang baru, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi tak jarang juga orang melakukan hal-hal yang bisa saja merugikan orang lain. Seperti misalnya tidak jujur, atau melakukan penipuan di dalam menjalankan bisnis atau usaha kita. Tentu kita harus sepakat bahwa tindakan penipuan bukanlah hal yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi bagaimana kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini bisa menjalankan bisnis sesuai dengan perkenanan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan usaha kita. Mari saudara, saya akan ajak saudara sama-sama untuk belajar Pesan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Billy Lantang berikut ini. Dulu hidupku tak berarti Ku andalkan kekuatanku Namun sejak ku mengenangmu Kau ubahkan segalanya Melewati hari yang sulit Tak gentar Yesus pesertaku Kau pegang teguhkan hatiku Bahkan kau menolongku Kau tujuan hidupku Kau tempatku berlindung Kulihat tanganmu bekerja Di setiap langkah hidupku Di setiap langkah hidupku Kau tujuan hidupku Kau tempat harapanku Kau lihat awal kemuliaanmu Di saat menyembahmu Melewati hari yang sulit Melewati hari yang sulit Tak gentar Yesus pesertaku Kau lihat tanganmu Bekerja Bahkan kau menolongku Kau tujuan hidupku Kau tujuan hidupku Kau tujuan hidupku Kau tempat harapanku Kau lihat awal kemuliaanmu Disaat menyembahmu Disaat menyembahmu Kau tempatku berlindung Kau tempatku berlindung Kau lihat tanganmu Bekerja Di setiap langkah hidupku Kau tujuan hidupku Kau tempat terakhir Kau tempat harapanku Kau tempat harapanku Kau lihat daman teman Mulyanku Disaat menyembahmu KauTujuan hidupku Kalau ditanya apakah penipuan itu akan berakhir dalam hidup ini, tidak akan pernah berakhir. Selama dunia masih ada, penipuan akan selalu ada. Penipuan itu bagian dari kejatuhan di dalam dunia ini, bahkan manusia jatuh dalam dosa. Awalnya karena ditipu, diberikan sebuah kondisi yang rasanya tidak cukup, tidak mengucap syukur, jatuh dalam dosa. Penipuan Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan berbicara tentang penipuan. Bagaimana ketika kita ada di dalam sebuah usaha, pekerjaan, kemudian di dalam aspek kehidupan ini kita ditipu sama orang. Dan bagaimana caranya kita menghadapi hal-hal seperti ini. Kalau ditanya apakah penipuan itu akan berakhir dalam hidup ini, tidak akan pernah berakhir. Selama dunia masih ada, penipuan akan selalu ada. Penipuan itu bagian dari kejatuhan di dalam dunia ini, bahkan manusia jatuh dalam dosa. Awalnya karena ditipu, diberikan sebuah kondisi yang rasanya tidak cukup, tidak mengucap syukur, jatuh dalam dosa. Jadi itu sudah menjadi sebuah gaya hidup banyak orang yang khususnya yang tidak mengenal Tuhan. Jadi penipuan ada di mana-mana. Sekarang bagaimana caranya supaya kita menghadapinya dengan kebenaran firman. Karena di dalam penipuan itu, kalau kita ditipu sama manusia, itu mungkin akan lebih sulit kalau kita cara menanggapinya salah. Karena apa? Karena kita di dalam kehidupan ini sudah sering juga menipu diri sendiri. Dengan apa? Dengan percaya sama ketuduhan iblis. Percaya sama kebohongan iblis. Dan ketika kita memasukkan itu ke dalam hidup ini hari lepas hari, kita akan sulit untuk menanggapi tipuan orang kepada kita. Bahkan kita akan cepat sakit hati, kita akan justru cepat berbicara, Alkitab katakan cepat mendengar, lambat berbicara, kita akan cepat marah. Dan alhasil ujung-ujungnya kepahitan di dalam hidup ini. 1 Petrus 5 ayat 7-8 mengatakan, lawanmu si iblis, saya bacakan ya, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa. Ya, sama seperti singa. Menyerupai singa, bukan singa. Meniru singa Yehuda, yaitu Yesus. Kemudian dia mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelan. Ditelan sama kebohongan. Ini bicara soal kebohongan, soal tipuan justru. Jadi ini yang paling penting yang harus kita bahas supaya kita tidak gampang dibohongi sama dia. Supaya ketika ada tipuan di sekeliling kita, yang dilakukan oleh orang di sekeliling kita, kita justru mengerti kebenaran firman di dalam hidup ini. Karena tipuan yang paling bahaya adalah tipuan dari dia, dan kemudian kita percaya dan katakan kepada diri kita sendiri bahwa saya tidak layak, saya tidak bisa, saya tidak mampu, dan seterusnya. Ingat, pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Jadi ada orang yang menanggapi tipuan dengan kebenaran firman dia kokoh dan kuat, ada orang yang tidak. Itu sebabnya tipuan yang di dalam kehidupan ini justru itu yang harus ditelaah dan digeledah bahkan dan kita harus mengerti bagaimana caranya. Iblis berjalan mengom-ngom mencari maksa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Siapa orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia? Itu ada di ayat sebelumnya. Ayatnya yang ketujuh mengatakan, Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ini dasar dari sebuah kehidupan. Saya membiasakan ketika bangun pagi, menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan walaupun saya belum merasakan kekhawatiran. Yohanes 14 ayat 27. Sebelum Yesus menyatakan memberikan roh kudus kepada manusia, dia juga katakan, Aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Bayangkan yang ditinggalkan selain roh kudus adalah damai. Karena dia tahu orang akan banyak yang stres dalam dunia ini. Damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan damai adalah setelah ada masalah. Yang Yesus berikan adalah damai selagi ada masalah. Janganlah gelisah hatimu, jangan gentar hatimu. Itu sebabnya kalau kita bangun pagi, katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, aku memperkatakan kebenaran firman, aku serahkan kekhawatiranmu kepadamu, aku serah terima ya Tuhan, aku tukar. Kekhawatiranku kepada damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan bagiku. Ketika kita lakukan itu, kita akan menjadi manusia dan pribadi yang sangat sulit dibohongi sama iblis. Ketika itu beres, ketika kita menyatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya menang, saya layak, saya adalah orang yang justru gampang memaafkan, mudah memaafkan, lambat bicara, cepat mendengar, kita akan menjadi manusia-manusia yang cakep untuk menanggapi tipuan dari orang. Tipuan akan selalu ada di dalam dunia ini. Ya, tipuan terjadi di mana-mana. Bahkan di dalam tubuh Kristus tipuan terjadi di mana-mana. Ya, itu sebabnya, perlengkapi hidupmu, karena kita tidak tahu kapan kita akan ditipu. Sama seperti Daud, seorang bocah yang umurnya kira-kira 19 tahun, disuruh sama bapaknya Isai untuk anter roti sama keju ke lembah Tarbantin atau lembah Elah untuk kakak-kakaknya. Dia bangun pagi, hari itu dia nggak tahu bahwa dia akan ketemu sama Goliat. Dia bangun pagi, tugasnya hanya mengantar roti sama keju. Sampai di sana, dia tanya-tanya-tanya-tanya, dan akhirnya singkat cerita, hari itu dia berhadapan sama Goliat. Kita tidak pernah tahu ketika kita bangun pagi, hari itu kita akan mengalami sebuah ujian dalam hidup ini. Kita ditipu sama orang. Bahkan kita dibohongi sama orang yang mungkin terdekat dengan kita. Orang terdekat dengan kita adalah orang yang memiliki kesempat untuk menikam kita dari belakang. Dan itu bisa berpotensi untuk membuat hidup kita penuh dengan kepahitan. Itu sebabnya perlengkapi hidupmu dengan keintiman sama Tuhan setiap hari. Daud hidupnya dikuasai firman. Bukan sekedar ngerti firman. Nggak ada yang lihat di Padang. Mengembalai kambing dan domba, dan Alkitab mendokumentasikan, kambing dan dombanya cuma dua atau tiga. Karena kakak-kakaknya marah-marah waktu ketemu sama dia. Pulang sana. Gemmbalai kambing dombamu yang cuma dua atau tiga. Jadi dia setia sama hal-hal kecil. Dia kerap kali berhubungan intim sama Tuhan. Nggak ada yang lihat. Hidupnya dikuasai firman. Itu sebabnya ketika berhadapan sama masalah, dia sudah siap. Dia sudah siap. Keabsahan iman seseorang terlihat dalam dua tahun terakhir ini. Iman seseorang terlihat ketika banyak perubahan terjadi. Banyak perubahan terjadi dalam hidup ini. Itu sebabnya perkokoh hidup kita. Dua belas pengintai yang dikirim. Sepuluhnya kembali dan percaya sama kebohongan iblis. Mereka katakan kami nggak mampu, kami nggak layak. Kami seperti belalang bahkan. Dan yang paling parahnya mereka mengatakan, mereka berasumsi bahwa musuh mereka menilai mereka seperti belalang juga. Padahal nggak ada yang pernah bilang apa-apa. Dan akhirnya mereka dihukum. Mereka nggak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi ada dua pengintai yang kembali. Dan mereka katakan betul mereka bangsa yang besar. Bangsa yang mengerikan. Tetapi Tuhan saya lebih besar. Akhirnya hanya kedua nama ini yang didokumentasikan dan masih diberikan kepada keturunan kita. Siapa? Joshua dan Taleb. Nama-nama sepuluh pengintai ada di Alkitab, Bapak Ibu. Naf, Bipal, Tiga, Diel, semuanya itu ada di Alkitab. Tapi kita nggak pernah ingat dan mungkin nggak pernah baca. Karena mereka bukan pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang yang percaya sama kebohongan atas diri mereka sendiri. Bahwa mereka nggak bisa, mereka nggak layak. Hati-hati dengan hal seperti itu. Hati-hati. Yang paling bahaya adalah ketika manusia tidak bisa mencegah dan mengelola kebohongan yang dilontarkan sama Iblis atas hidupnya. Jadi Alkitab sudah memberikan jalan keluarnya. Kalau kamu nggak mau dibohongi sama Iblis, serahkan kekhawatiranmu kepada aku. Karena kita akan berhadapan sama masalah setiap hari. Serahkan kekhawatiranmu. Tukar dengan damai sejahtera. Dia akan terus mengaum-aum dan dia tidak akan mampu membohongi kita. Ketika kita kokoh, ketika ada tipuan dari luar, eksternal tipuan dari luar yang terjadi, kita akan lebih mudah memaafkan. Kita akan lebih mudah untuk akhirnya membalasnya dengan sebuah keputusan, yaitu kasih. Kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Sakit hatinya, jelas. Itu perasaan. Ambil keputusan. 1 Korintus 13, ayat 4-7, itu definisi kasih. Kasih itu sabar, murah hati. Tidak ada satupun dari definisi kasih yang merupakan perasaan. Semuanya adalah keputusan. Make decision. Ambil keputusan. Tidak mudah. Tapi dengan kekuatan daripada Tuhan, kita mampu. Biarkan saya berdoa untuk saudara. Saudara yang mungkin ditipu, dibohongi, apalagi sama orang terdekat. Lepaskan pengampunan. Ambil kekuatan daripada roh kudus untuk lepaskan pengampunan hari ini. Bapak, terima kasih buat setiap daripada kami yang mengalami apapun yang kami alami saat ini. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi sama hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, semuanya, semuanya, Engkau adalah pakarnya untuk mendatangkan, merangkaikan segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang percaya. Apapun yang sudah terjadi, kalau itu betul-betul Tuhan pada hari ini, ada yang sedang menonton dan sakit hatinya. Tuhan sembuhkan. Berikan kekuatan kepada setiap kami, Tuhan. Untuk mempunyai kekuatan ilahi, untuk melepaskan pengampunan, untuk murah hati, untuk sabar, untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dan ketika kami mengambil keputusan untuk mengasihi, kasih Tuhan yang luar biasa, agapenya Kristus, menguasai hidup kami, menguasai keadaan kami, dan karena kebenaran firman Tuhan, kami dimerdekakan. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami hidup tidak dapat dibohongi sama iblis. Terima kasih, Bapak. Hanya di dalam satu nama-nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan, dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amen. God bless you. Nah, itu tadi, Saudara, pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Billy Lantang terkait dengan penipuan. Jadi, mari, Saudara, mulai hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menghindari yang namanya penipuan. Di kehidupan kita, apapun ya, nggak cuma di kehidupan bisnis, tapi di semua sektor kehidupan kita. Kenapa kita nggak boleh menipu? Sederhana saja, supaya kita tidak mengalami penipuan itu tadi. di segala sektor kehidupan kita, di keluarga, di pertemanan, termasuk juga di lingkungan bisnis atau usaha kita. Tetapi, Saudara, kalaupun kita sudah mengalami kejadian penipuan itu, mari, Saudara, kita mau sama-sama bangkit dan kita tetap percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan yang lebih baik di semua segi kehidupan kita, termasuk di dalam usaha dan juga bisnis yang sedang kita jalankan. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk Pastor Billy Lantang yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan di program Kacamata kali ini. Saya Peter Chandra harus pamit dulu, Saudara. Tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Tak pernah aku ragu akan kasih setia-Mu yang selalu nyata di hidupku Tak pernah aku jemas akan hari depanku Yesus yang menjamin hidupku setiap hariku aman dalam-Mu Ku akui ku takkan bisa menjauh darimu dari kasih-Mu yang selalu ada ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu Tuhan Tuhan kau lah terang hidupku Tak pernah aku ragu akan kasih setia-Mu yang selalu nyata di dalamku Tak pernah aku jemas akan hari depanku Yesus yang menjamin hidupku Setiap hariku Setiap hariku aman dalam-Mu Ku akui ku tak akan bisa menjauh darimu dari kasih-Mu yang selalu ada ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu Tuhan kau lah terang hidupku walau padai datang menerjang ku kan tenang karena kau dekatku dan lindungiku Yesus kau terang hidupku ku akui ku tak akan bisa menjauh darimu menjauh darimu dari kasih-Mu yang selalu ada ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu Tuhan kau lah terang hidupku Tuhan kau lah terang hidupku terang hidupku juga kasih-Mu Tuhan kau lah Terima kasih.